Edy dan Lucy terlihat sibuk mengotak-atik barang-barang dan perabotan rumahnya. Di antara material bangunan dan tanah disertai pasir saat disambangi Riau Pos pada Kamis 22 Desember. Rumah di Perumahan Bakti Cipta Residen, Jalan Budi Luhur, Tenayan Raya, pekan baru itu, baru saja dihantami longsor pada Rabu Malam 21 Desember. Saat pekan baru dilanda hujan ras, Lucy terlihat letih karena kurang istirahat. Sejak malam, ia bercerita, hantaman tanah kuning dari belakang tebing rumahnya terjadi sekitar pukul 23 lewat 15 waktu Indonesia Barang. Jam 11 malam, kami mulai tidur, baru sekitar 10-15 menit langsung keluar. Kamar belakang sudah penuh pasir, itu ruang tamu juga sudah masuk tanah dan pasir. Bila melihat tembok bagian belakang rumah yang sudah berserakan di lantai rumah yang tertutup tanah, menurutnya kejadian itu memang mengerikan. Lubang besar, seukuran truk, menganga akibat hantaman longsor tengah malam saat hujan ras itu. Bingung mau kemana, tetangga tidur, segan membangunkan. Hujan ras, entah di mana kami mau tinggal, keluhnya. Itu bukan kejadian yang pertama. Menurut Lucy, sebelumnya juga sudah pernah longsor. Lucy berharap ada bantuan dari pemerintah atau pengembangan rumah yang baru ditempatinya 6 bulan ini. Ia juga berharap dapat tetap bertahan dengan harapan dibangun turap di belakang rumah mereka. Malam hujan lebat itu kan, mulai jam 11 ya hujan lebat ya. Jam 11 belum ngapa-ngapa lagi. Setengah 12 kami sudah mulai tidur kan. Begitu mulai tidur, baru kira-kira 10-15 menit gitu lah tidur. Langsung debuk di ruangan tamuan. Sekali buka, itu kamar. Sudah tidak bisa lagi dibuka pintu itu. Pasirnya sudah ke kamar. Makanya kami suami istri lari keluar, ngelamatkan diri lah ya kan. Takut kenapa-kenapa. Pintu semua ruangan tamu sudah semua tertimbung pasir. Kamar yang di belakang sudah tidak bentuk kamar, sudah tertimbung pasir. Alhamdulillah kamar belakang tidak ada yang munyi. Sempat ada tamu atau anak yang tidur di situ, mungkin tidak ada lagi. Di rumah berapa orang? Kami berdua. Jadi waktu itu tuh apa yang dilakukan langsung? Ya kami lari keluar aja. Tidak ada mikir yang lain-lain. Melamatkan diri aja gitu kan. Karena di atas kan udah tebingnya udah ngeri kali. Hujan pun makin deras. Kami lari. Cuma bingung mau kemana. Orang kan tidur semua. Segan bangunin. Udah setengah satu mikir kemana. Mau tidur. Udah lah kami pesan maksim. Tidur penginapan dulu. Pagi datang lagi. Lihat rumah kami gimana. Solusinya orang pulman ini ya kan. Barang sudah pada hancur semua ya kan. Tuh tempat tidur di belakang baru aja dibeli. Tuh semua. Alhamdulillah kamar depan yang gak ngapa-ngapa. Tempat kami tidur yang gak ngapa-ngapa. Cuma itulah ya. Terima kasih.